Pogja Hukum Persaingan Usaha Maka Magong RI menggelar forum group discussion penyerapan aspirasi publik atas rancangan perubahan PERMA No. 3 tahun 2021 tentang tata cara keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada Rabu 20 Maret 2024. Kegiatan FGD yang berlangsung di ruang rapat Gedung Mahkamah Agung Jakarta dipimpin Hakim Agung sekaligus Wakil Ketua Pogja Hukum Persaingan Usaha Mahkamah Agung, Samsyul Ma'arif. Ikut serta memberikan pemaparan Akademisi Prof. Dr. Ningrum Sirait. Pada kegiatan ini, Samsyul Ma'arif menjelaskan penyerapan aspirasi publik bertujuan untuk mendapatkan masukan dari para stakeholder agar penanganan perkara bisa menjadi efektif, cepat, transparan, dan memberikan hak yang benar kepada para pihak serta untuk efektivitas penegakan hukum persaingan usaha secara umum bukan hanya tentang penanganan perkara keberatan oleh KPPU. Ada dua yang kita ingin perhatikan. Satu, tentang hukum acaranya. Apakah hukum acara yang akan kita bangun ini sesuai dengan rule of law-nya, kemudian hak para pihak. Jadi hukum acaranya kita ingin mantapkan. Yang kedua, tentang aspek subtansinya. Jadi analisa pelanggaran, kita ingin mendapatkan masukan apakah selama ini juga sesuai dengan standard of violation, standard analisa pelanggaran dalam hukum persaingan dan kemudian. Dua itu yang kita ingin dapatkan. Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha Muhammad Reza menyampaikan KPPU memiliki dua kewenangan berbeda, yaitu memutus perkara tentang persaingan usaha dan memutus perkara kemitraan. Pihaknya berharap perubahan PERMA nomor 3 tahun 2021 dapat segera diterbitkan untuk memberikan kepastian dan landasan hukum proses beracara di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. KPPU mengharapkan PERMA ini juga dapat segera terbit karena akan memberikan kepastian dan bagi landasan hukum proses beracara di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah jurisdiksi, kompetensi, dan lain sebagainya. Kami berharap PERMA ini akan memberikan lebih baik lagi untuk proses penegakan hukum tentang kemitraan ini. Rancangan perubahan PERMA nomor 3 tahun 2021 tentang tata cara keberatan terhadap putusan KPPU merupakan tindak lanjut pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Turut hadir pada kegiatan ini diantaranya anggota Pogja Hukum Persaingan Usaha Makam Agung RI, Ketua Pengadilan Negeri sejumlah wilayah, anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, perwakilan kementerian dan lembaga, serta perwakilan asosiasi. Dari kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-